Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube semua pada kesempatan ini saya akan coba untuk kembali menyapa dan berbagi pengalaman dalam dua bulan saya bergabung di YouTube ini ada banyak hal di samping saya mendapatkan banyak teman juga banyak pengalaman pengalaman dan informasi-informasi yang saya peroleh dari konten dan dari komen-komen yang tahu sahabat-sahabat semua sudah saya disampaikan kepada saya Oke di samping itu juga saya ingin meminta apa pendapat senior-senior tentang apa yang ingin saya sampaikan ini ya pada kesempatan ini setelah beberapa video terdahulu saya membahas tentang eh eh klaim hak cipta dan pada video barusan saya sudah membahas tentang berkurangnya jumlah subscriber di channel kita apa sebabnya Nah itu sudah saya bahas juga dan masih menunggu komen-komen dari senior-senior pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi lagi pengalaman curhat lagi tentang masuknya komen teman-teman dan juga komen saya di video teman sebaliknya ya bolak-balik masuk ke dalam spam Nah sejauh apa efek spam itu sejauh mana efek spam itu sendiri dan tindakan yang tepat terhadap komen spam spam itu seperti apa yang bagus bagi kita bagi pertemanan kita dan tidak berakibat patah bagi eh channel kita juga tentunya juga tetap menjaga keamanan channel teman kita Oke kita langsung masuk aja ya supaya paham ya kita langsung masuk aja ke YouTube dashboard ya YouTube dashboard itu bisa kita buka melalui eh melalui YouTube studio atau langsung aja Google ketik YouTube dashboard saya sudah tersimpan disini saya buka aja langsung disini ya Nah saya sudah tersimpan di bookmarknya jadi langsung saya buka untuk sahabat yang belum menyimpan bookmarknya ya di ketik aja di klik aja menunya menu YouTube studio Nah di sini ada beberapa hal di dashboard ini ya nanti saya bahas kita langsung masuk ke masuk ke ini komentar channel Nah tentu sahabat juga akan menerima sejumlah komentar Nah dimana komentar-komentar kawan-kawan itu pasti ada yang dipublikasikan tuh sebagian besar dipublikasikan dalam sehari ini sudah saya hapus dan saya terima sebagiannya dalam sehari itu pasti ada yang masuk spam kalau kita kita menerima pesan itu banyak pasti ada yang masuk spam apalagi dari teman-teman kita yang sama ya Hai nah ada yang harus ditinjau oleh kita nih YouTube memberikan kesempatan memberikan mandat kepada kita memberikan kebijakan kepada kita masing-masing ditahan untuk ditinjau karena di video itu saya setting tidak terima semua komentar kan kalau diterima semua komentar maka semua komentar masuk di sini dipublikasikan tapi saya mencetang tahat tahan komentar yang kemungkinan tidak sopan ya saya cantang itu di video saya ini dan juga di semua video saya setting seperti itu maka Google akan membaca komen-komen kawan-kawan kita itu dari sekian banyak ini ya dari sekian komen yang masuk ini Google akan membaca YouTube nya akan membaca bahwa ada diantara ini yang mereka curigai adalah spam lalu otomatis masuk ke kemungkinan spam ini nah banyak teman-teman yang sudah memberikan pembahasan pembahasan kenapa komentar kita masuk spam kenapa masuk komentar kita masuk spam sama dengan di email atau Gmail ya jadi ada spamnya juga kalau di Gmail dan email itu masuk spam karena pesan itu kita kirim berulang berulang kali pesan yang sama dikirim ketujuan yang sama atau di web yang yang sama maka akan masuk spam sama halnya dengan di YouTube ini ya komen kita yang terlalu banyak istilahnya komen membabi buta ya saya sering mengetes untuk membabi buta dalam mengoment itu dan ternyata teman-teman banyak yang memasuk menyampaikan bahwa komen saya masuk spam yang kedua karena memang copy paste ada bagian dari kalimat itu yang terlalu mirip apalagi mirip semua ya karena kita kan malas untuk mengetik komen kita itu sementara untuk balasan di teman berikutnya mirip-mirip aja ya maka kita copy paste maka itu dijamin untuk masuk spam ya pasti masuk di folder spam pada video teman kita itu jadi tidak tidak dipublikasikan tidak tampil itu komennya ya di publik-publik bisa tidak bisa kita melihat yang bisa melihat komen spam kita itu hanya memiliki video itu saja Oke ya jadi itu sebabnya menurut analisa menurut analisa saya sebab komen kita itu masuk spam itu adalah ya komen yang berturut-turut terlalu cepat kita sampaikan dan mirip sehingga YouTube itu membaca ini mungkin orang orang ini melakukan satu teror teror ya nah karena dianggap teror maka dia otomatis aplikasinya memasukkan kedalam folder spam di video itu nah lalu apa efeknya bila folder bila pesan-pesan kita itu masuk spam nah efeknya banyak tingkatannya ya kalau hanya masuk-masuk spam tapi tindakan yang diambil oleh pemilik video itu bagus artinya mendukung kita maka tidak ada efeknya karena disini ada ah nih ada empat pilihan bagi pemilik video terhadap komen ini 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 punyanya channel live kuida ya likes 57 hadir memenuhi undangan amanah komplet silahkan yang lain bisa mampir ke terasku bawa paket komplet durasi full nah YouTube akan membaca ini sebagai spam lalu masuk ke dalam kemungkinan spam belum spam ya belum kemungkinan spam nah karena ini mungkin banyak sama ya dengan komen beliau ini di di video yang lain atau di video teman yang lain dia komen seperti ini juga hanya dirubah beberapa kata beberapa kalimat maka itu akan masuk spam ya jadi YouTube tuh membacanya seperti itu kan dianggap berulang-ulang kita dianggap teror ya dianggap teror Bapak ini dianggap meneror orang-orang yang ada di orang-orang yang mengirim video kenapa jadi dianggap teror karena mengirim pesannya mengirim komennya terlalu sering bahkan sama maka langsung otomatis masuk spam dan sekarang yang perlu kita bahas adalah tindakan apa terhadap komen teman-teman ini yang masuk spam oke ya tindakan apa yang pertama ada tindakan setuju nah setuju itu apabila bahasa yang di dalam sini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang nah tidak melanggar taa norma-norma kesopanan ya kalau bagus saya kira apa salahnya untuk diterima nah nah yang kedua didelete kalau dihapus ini berarti yang punya video masih belum bisa memutuskan atau takut kalau bersekok pada channelnya karena dia tidak tahu komennya ini apakah aman atau tidak kalau di sini ada saling subscribe misalnya itu tidak boleh ya tolong saling saling subscribe nah kalau itu yang ditemukan oleh Mbah YouTube lalu kita terima nah itu bisa berakibat buruk bagi channel kita ya tapi ini karena ini tidak ada itu cuma mungkin karena hanya copy paste saja ya atau terlalu sering ngirim komenan saja saya kira tidak salahnya untuk diterima daripada didelete kalau didelete kita tidak menghargai teman kita mengetik komen ini untuk video kita berarti nah yang keberikutnya itu ada laporkan spam atau penyalahgunaan nah ini dia kalau ini kita klik berarti kita sudah membuktikan bahwa kalimat ini kita membenarkan eh dugaan YouTube bahwa ini benar-benar adalah spam kalau gini kita laporkan efeknya apa memang kita aman nah tapi teman kita yang punya channel ini setelah beberapa kali ada yang melaporkan sebagai spam itu efeknya yang punya channel ya nah berarti apabila kalian ingin membunuh teman ini ini yang diklik dan ingat nah disinilah ya disinilah letak kehatian kita kita harus memahami bahwa kita tidak boleh menjatuhkan teman kalau Kak sahabat-sahabat semua men melaporkan komen ini maka channel ini akan mati mampus ya mati pasti kalau sudah sampai 10 aja yang klik ini terhadap komen teman-teman padahal bagus padahal itu hanya gara-garanya hanya karena copy paste ya Nah lalu channelnya di ditegur beberapa kali oleh YouTube maka tutup nah ini adalah kezaliman yang luar biasa bagi kita yang sudah melaporkan fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan ya Nah karena tidak terbukti ini kalimatnya bagus YouTube mana tahu dia pada kalimat ini eh melanggar normal atau tidak tidak tahu dia dia hanya menduga ya YouTube hanya menduga dan kita yang memutuskan kita yang jadi hakimnya jadi kita jadi hakim ya kita sebelah kiri masuk neraka sebelah kanan kaki kita masuk surga kalau salah memutuskan maka disitulah tempat kita Nah jadi kalau saudara-saudara mengklik ini ini bahaya sekali bahaya sekali bagi channelnya ini dan hukum alam akan berlaku kita menjatuhkan channel teman kita biarpun kita bisa sukses dengan channel kita pada saat ini tapi hukum alam akan berlaku maka balasannya juga akan kita terima kita telah membunuh teman padahal kalimatnya bagus untuk menjalin persaudaraan ya lalu kita bunuh dengan cara mengklik laporkan sebagai spam maka dijamin hukum alamnya akan membalasnya saya yakin itu ya Nah jadi ada teman yang komentar bahwa apa yang kita perbuat maka itulah yang akan kita petik di kemudian hari Nah kalau kita menjatuhkan teman mungkin teman itu tidak bisa menjatuhkan kita tapi alam lah yang akan menjatuhkan kita nanti pasti lambat laun pasti ya Nah kemudian yang terakhir ini ada sembunyikan pengguna dari channel kita nah ini berarti kita juga pelin-pelan kita juga tidak bisa memutuskan apakah komen ini bagus apakah tidak lalu kita klik yang ini tidak ada efeknya ya kita hanya memutus tali silaturahmi kita hanya memutus bahwa teman ini tidak bisa lagi komen ke kita tidak lagi tidak bisa lagi men-subscribe kita kita juga tidak bisa mengirim ke sana artinya putus hubungan dah di sini kalau ini kita terima bila bagus kita terima ini didelete berarti masih pelin-pelan tidak tahu apakah kita tidak bisa menjadi hakim berarti tidak belum bisa memutuskan ya didelete aja ya tanya oke nah ini yang membunuh teman yang ini ya laporkan sebagai spam bila kita membunuh teman tanpa alasan yang jelas hukum alam lah yang akan membunuh anda sendiri teman ini mungkin sudah mampu sudah mati ya sudah dibunet oleh oleh YouTube kan mungkin dia bisa aja bikin channel baru lalu bales dendam bisa ya berdendam dia misalnya kan dia laporkan video anda tapi kalau tidak ada bukti ya mampus juga kan yang melaporkan nah jadi tolong kita ketika memutuskan tawarannya bah YouTube ini ya mah YouTube ini memberikan kesempatan kepada kita bahwa komentar teman teman kita itu apa betul-betul spam apakah tidak nih kemungkinan spam bahasanya kalimatnya belum jadi spam kalau sudah kita klik ini klik aja satu kali tidak bisa dibatalkan lagi ya saya enggak berani klik ya selalu temani baik oke sekarang saya efeknya apa nih ketika ini saya terima aja ini bagus ya mantap kakak hadir kakak membawa paket komplit ditunggu mampir ya kakak ya nah ini masuk spam saya juga ya padahal bagus karena YouTube mengatakan mungkin menganggap ini spam karena eh ini copy paste atau terlalu sering dia ngirim kalimat yang seperti ini di beberapa video lainnya ya maka masuk di spam nah saya akan terima saja ini ya saya akan terima karena bagus oke nah saya terima tinggal satu ya Nah ini kalau saya laporkan maka ini membahayakan sih channel ini karena itu jadi penyalahgunaan jadi padahal tidak kita telah mempitnah teman berarti ya kalau bagus ya kita terima aja ya jangan di-delete-delete berarti belum ada keputusan kalau dihapus di ini disembunyikan ini berarti kita sudah putus hubungan ya jadi kita terima saja oke nah saya tadi mencatat bahwa subscriber saya 235 gara-gara ini ada efeknya tidak ya terlihat subscriber saya ya tidak ada efek sampai saat ini ini masih 235 subscriber saya oke nah sekarang saya mau masuk ke sini nah saya akan jawab ada efeknya tidak ketika saya melapnya meleks detail atau love komen-komen kawan bahkan membahas ya membalas oke kita dari yang pertama saya like aja semuanya dulu lalu kita lihat subscriber saya berkurang apa apakah bertambah apakah berkurang yang belum saya like saya like semua nah ini sudah ada saya balas sebenarnya ya saya balas tapi tidak tampil di sini berarti balasan saya itu masuk spam tuh di video-nya teman masuk spam ya ini juga punya jaki indut ini sudah saya balas padahal tapi tidak tampil di sini berarti masuk spam untuk mengetahui bahwa komen kita masuk spam itu mudah ya oke nah kita lihat lagi di sini ada efeknya tidak belum belum ada efek saya log ya nah ini pesan baru sampai disini ini sudah saya balas semua padahal ya tapi balasnya tidak muncul ya nah ini kan muncul balasan seperti ini ya balasan saya tidak muncul berarti saya balas ke videonya itu video yang ke video luar itu yang bukan video saya nah itu berarti adalah masuk spam ya karena saya copy-paste oke saya akui saja ya nah ditahan untuk ditinjau ditahan untuk ditinjau saya terima saja juga oh saya ini saya tidak tahu artinya ya kalau saya tidak tahu artinya saya tidak berani memilih tindakan ini jadi saya delete saja oke saya delete saja ini nah kalau memang kita tidak tahu berbahayanya atau tidaknya komen teman kita itu baik kita delete tapi kalau bagus kita terima jangan sampai dihukum sebagai spam ya itu namanya membunuh teman bunuh pelan-pelan ya jadi yang ada sampai dua atau tiga orang yang mengatakan itu spam maka channelnya akan kena teguran oke nah kita sambil lihat saja nah sekarang untuk melihat kita lihat setelan video saya nah kita lihat ini saya ini kena teguran apa tidak ya channel kita lihat eh saya mau mencari menu apa channel umum-umum coba di umum channel nggak ada ya oke default pribadi default izin komunitas nah ini ada blokir kemudian perjanjian tutup aja ya nah kita ke mana ya oke sahabat-sahabat semua mohon maaf nih lambat jaringannya ya oke 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 sahabat prikira sampai disini aja ya oke terima kasih atas perhatiannya ya nah atau kita coba dulu kita balas sih ini komen teman-teman ya satu aja kita balas terima kasih nah balas seharusnya muncul di bawah dan tidak hilang seperti ini padahal sudah saya kirim ini semua sudah saya balas padahal tapi ternyata hilang seharusnya seperti ini nah berarti komen-komen saya yang ini nih yang di bawah sini masuk spam semua di tempatnya teman saya cek aja ya cek aja nih abang yang sudah-sudah saya balasi pasti sudah masuk spam ya nah jadi tolong bagi teman-teman yang menerima pesan kawannya itu supaya untuk bijaksana dalam memberikan keputusan terhadap teman yang sudah dicurigai oleh Mbah YouTube ya jadi untuk bijaksananya bagaimana jangan sampai menjatuhkan atau mematikan teman kita sedangkan teman kita itu untuk menjaga silaturahmi maksudnya bagus cuma hanya karena salah salah waktu dan salah ketiknya ya salah kalimatnya mungkin terlalu sama dan juga salah waktunya mungkin terlalu cepat dalam membalas maka itu akan masuk di dalam spamnya Mbah YouTube oke ya terima kasih sampai disini dulu apa-apa yang saya sampaikan mudah-mudahan senior-senior lainnya bisa memberikan pencerahannya ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh